Bakal calon wakil gubernur Rano Karno melakukan silaturahmi dengan warga di sekitar rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano mengaku telah berbagi tugas dengan pasangannya Pramono yang akan berperan sebagai konseptor, sementara dirinya akan lebih sering terjun ke lapangan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno melusukan ke permukiman warga di sekitar wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano Karno tiba Senin siang dengan menggunakan baju koko dengan jelana khas petawi sambil berjengkrama bersama para warga. Warga yang sebagian besar adalah emak-emak, antusias bertemu dengan Rano Karno atau yang dikenal sebagai pemeran Bangdur. Rano pun sempat diberikan kaos dari salah satu warga yang memiliki usaha konveksi pakaian dan menyatakan akan berencara membuat kaos kampanye di konveksi warga tersebut. Anak-anak artinya ini kampung sih gak aneh lah. Yang bikin aneh surprise bener nih si Babi nih. Ternyata dia, coba lu bikin apa ya? Bikin kaos gue. Tuh, gue punya kompleksi di sini. Kita baru rencana mau bikin kaos. Baru rencana. Makanya begitu kita jalan, dia menyodorin begini gobek wah. Kalau bisa bikin, loh bagus bener nih. Gue gak usah bikin ke Bandung. Artinya gue gak usah bikin di tempat lain. Kalau di kampung jadi bisa. Ini UMKM kan? Bagus lagi hasilnya tuh. Tapi lu sanggup bikin banyak ya? Insya Allah. Oh, udah ntar kita goreng. Lumayan gak ya? Dalam pilkada Jakarta ini, Rano Karno mengaku akan berbagi tugas dengan pasangannya Pramono Anung. Pramono Anung bertugas sebagai konseptor, sementara Rano Karno yang bekerja di lapangan. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Diana Karisma, TV One, mengabarkan.